bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenankan saya memperhatikan proposal pengabdian masyarakat dengan judul guru sebagai motor pendidik kesehatan siswa melalui kegiatan UKS dan UKGS di desa Ciseeng kami berempat yaitu saya sendiri Dr. Gigi Helio Omniati, Dr. Gigi Agus Adinansyah, Dr. Gigi Atmaji dan Dr. Wending Sari Master Kesehatan ansi situasi ispa dan diari merupakan 10 penyakit terbanyak pada anak-anak selain ispa dan diari juga penyakit infeksi lainnya juga anak-anak banyak menerita kekurangan gizi dimana angka stunting itu sangat tinggi yaitu 23,6% pada usia 12 tahun dan juga angka kurus adalah 9,2% pesan gigi dan mulut anak sangat berhubungan dengan status gizi paskan risk test 2018 pada anak usia 59 tahun menerita karya sebanyak 92,6% dan pada usia 10-14 tahun menerita karya 73,4% tingginya karya setiapkan oleh rendahnya perilaku pesan gigi dan mulut dimana hanya 1,4% anak usia 59 tahun dan hanya 2,1% anak usia 10-14 tahun yang dapat mengerjakan meningkat gigi dengan baik dan benar Puskesmas CISM merupakan mitra kami dimana Puskesmas ini terletak di Kecamatan Kabupaten Bogor meliputi 7 desa dan 30 SD Binaan untuk kegiatan UKS dan UKGS jumlah STM yang ada di sana hanya mempunyai 1 tergigi dan 1 perawat gigi sehingga pelaksanaan UKS dan UKGS tidak berjalan dengan lancar Ministra Siarsi melalui Fakultas Kecamatan Giginya melakukan kerjasama dengan Puskesmasi CENG untuk mengadakan pelatihan PHBS pada guru-guru dimana di dalamnya mencakup kegiatan kesehatan gigi dan mulut PHBS selama pandemi COVID ini ada 11 kegiatan yang diusulkan yang telah di dalam buku yaitu adalah pertama cuci tangan pakai sabun yang kedua pakai masker yang ketiga jaga jarak yang keempat gunakan tempat sampah yang kelima jaga kebersihan jamban enam pastikan merijemen kebersihan menstruasi yang ideal tujuh bosok gigi delapan gunakan air bersih sembilan minum obat caking secara berkala sepuluh lakukan aktivitas titik secara terlalu dan mencari 11 omusi makanan sehat dan bergizi pada kegiatan nanti yang kami tekankan adalah mengajarkan cara meningkat tinggi dan naik dan benar juga cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dulu diajarkan bagaimana cara menggunakan lautan risk-losing solution berdasarkan penelitian kami bahwa mendidik anak tidak cukup dengan hanya edukasi melalui penyuluhan dengan video tapi juga harus diajarkan bagaimana cara meningkat tinggi yang baik dan benar dengan dipraktekkan menggunakan risk-losing solution tujuan dan manfaat kegiatan yang pertama memberikan pemahaman kepada guru mengenai kegiatan UKS dan UKGS yang diinformasikan mengalir kegiatan PHBS di sekolah yang kedua melatih keterampilan guru dalam menerapkan kegiatan PHBS tadi terutama pada kegiatan nomor 7 yaitu melakukan sekat gigi yang baik dan benar berdasarkan teknik sekat gigi yang baik dan menggunakan diskusi solution untuk dapat pengukur kebersihan gigi yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat itu adalah pelaksanaannya nanti adalah pelatihan guru atau workshop di mana guru akan dilatih sebanyak 30 sekolah yang diwakili oleh satu atau dua orang guru di mana kegiatan workshop ini berlangsung selama dua hari pada hari pertama pembelian materi pada hari kedua adalah tangan praktek topik yang kami berikan tentunya topik materi UKS dan UKGS cara menciptakan yang baik dan benar dengan diperagakan cara menggunakan masker yang baik sanitasi sekolah materi MKM dan penolongan sekat gigi yang dievaluasi dengan diskusi solution disini dilihat bahwa dengan menggunakan solution akan terlihat warna merah bila tidak dikat gigi dengan benar partisipasi mitranya yaitu Puskemasi Seeng sekolah dasar 20SEF sebagai pemberi materi MKM dan sosiasi evaluasi yang dilakukan pretest dan posttest di mana akan lakukan juga praktek yang kategori yang baik dan benar jenis luarannya publikasi idmiah dengan di Ebre SBN pemakalah dalam seminar nasional dan video baik, begitulah yang akan kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih.